Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk kita semua Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah SWT Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya Amin ya robbal alamin Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri Cerita tentang santet Dikira hamil ternyata wanita ini terkena santet Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai Perkenalkan namaku Abdi berumur 29 tahun Dan aku mempunyai istri yang bernama Soraya umur 27 tahun Kami membina rumah tangga kurang lebih sudah 3 tahun lamanya Tapi kami belum juga dikaruniai seorang anak Segala ikhtiar sudah kami jalani tapi hasilnya nihil Mungkin Allah memang belum ngasih Kami rezeki tapi kami tidak menyerah sama sekali Mataku terbuka kalau istriku membuka tirai jendela yang menunjukkan pukul 7 pagi Eh istriku Tumben pagi 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 linked udah rapi Mau kemana sayang? Tanyaku pada Soraya Istriku Mau ke pasar ya? Mau belanja? Mau ikut? Iya deh, tapi tungguin abangnya sayang, abang mandi bentar Sehabis mandi aku langsung ke ruang tamu untuk menemui istriku Yuk ya, kita jalan sekarang Ucapku pada Soraya yang tampak agak pujat Tapi sebentar, kok muka kamu pujat sayang? Kamu sakit? Gak tau nih bang, tiba-tiba badanku kayak masuk angin Tiba-tiba Soraya lari, pergi ke kamar mandi untuk memuntahkan isi perutnya Segera aku susul istriku Sesampanya di kamar mandi, aku terkejut ketika melihat istriku yang memuntahkan cairan berwarna coklat kemerahan Sayang, kamu kenapa? Badanmu panas sekali, kita ke rumah sakit sekarang Tanpa menunggu jawaban dari Soraya, segera ku popong badannya, ku bawa ke dalam mobil Di sepanjang jalan Soraya hanya diam, dan tatapannya kosong Sesekali ku tanya dia Sayang, kamu kok diam terus sih dari tadi? Sakit ya perutnya? Hening, gak ada jawaban dari Soraya Dan aku pun masih berpikir positif saat itu Sesamanya di rumah sakit, Soraya langsung ditangani oleh dokter Selesai diperiksa, aku dipanggil oleh dokter, dan yang membuatku kaget Ternyata dokter mengatakan bahwa istriku baik-baik saja Lantas kenapa tadi pagi dia muntah-muntah, dan cairannya berbeda dari muntahan pada umumnya Tapi kenapa tadi pagi bisa muntah cairan yang berwarna coklat kemerahan dok? Ya, tentunya aku agak bingung sekarang Kondisi istriku yang begitu pucat pasih, dan juga lemah Tapi dokter bilang, kalau istriku baik-baik saja Kalau kami periksa tadi, istri bapak memang baik-baik saja Dan bahkan waktu kami ambil sampel darahnya, untuk dicek di lab Juga semuanya normal pak, jawab dokter itu Aku yang agak kesulitan untuk mencerna perkataan dokter itu tadi Langsung memohon izin untuk menjenggu istriku yang sekarang sedang berbaring di ranjang pasien Sesamanya di depan pintu, belum juga kaki ini melangkah masuk Aku dikagetkan oleh istriku yang sedang bersenandung, dan tatapannya kosong Kuhampiri istriku perlahan dan menanyakan keadaannya Sayang, gimana keadaannya sekarang? Masih sakit? Tanyaku pada istriku, tapi hening Istriku tak menjawab sama sekali Aku masih berpikir positif saat itu Ya, walaupun agak sedikit ragu sama fikiranku sih Aku terus mencoba untuk bertanya kepadanya Sayang, kok diem sih? Abang nanya lho Ucapku, istriku pun menoleh, dan kali ini dia mau menjawab Abang, pulang yuk, aku gak apa-apa kok, aku udah gak mau lagi Yaudah sayang, abang urus administrasi dulu ya Kamu tunggu disini, nanti abang kembali kesini buat jemput kamu Iya bang Setelah selesai mengurus administrasinya, aku kembali ke ruangan pasien untuk menjemput istriku Dan kami pun langsung menuju pulang Sayang, mumpung kita masih di luar Sayang, mau beli apa? Kebetulan abang juga lapar nih Apa aja deh bang, yang penting bisa dimakan Aku juga pengen cepat-cepat pulang bang, pengen istirahat Jawab Soraya Pikiranku kok aneh ya? Biasanya dia, kalau diajak keluar paling seneng Kok sekarang malah cepat-cepat ngajak pulang Apa karena dia lagi sakit ya? Ah sudah lah Iya sayang, tunggu abang bentar ya Gak berapa lama aku pun kembali memasuki mobil dan melaju untuk kembali ke rumah Sesambahnya di rumah, istriku langsung kelihatan lemah lagi Padahal tadi dia sudah biasa saja Wah, ada yang gak beres nih Eh gak boleh gitu abdi, mungkin istrimu lagi kecapean Aku mencoba menghilangkan pikiranku yang aneh-aneh itu Malam harinya seperti biasa Aku selalu duduk-duduk di sofa sambil nonton TV Begitu aku memindah siaran TV-nya Pas banget film kesukaan istriku lagi tayang Ku panggil-panggil dia yang sedang di kamar Sayang, yang ini nih film kesukaan kamu lagi tayang Nonton sama-sama yuk Ucapku memanggil istriku Tapi hening, gak ada jawaban apa-apa dari istriku Aku pun penasaran Biasanya kalau ada film kesukaannya Biarpun dia gak kupanggil-panggil Dia tetap bakalan tahu jam-jam tayangannya film kesukaannya Akhirnya aku memutuskan untuk menyusulnya ke kamar Pas sampai di depan pintu Aku mencium aroma amis Beserta bau pusuk yang amat sangat Sambil menutupi hidung Aku pun langsung masuk kamar Dan kulihat istriku sedang duduk di tepi ranjang Dengan tatapan kosong lagi dan lagi Aku mencoba bertanya kepadanya Walaupun ada rasa agak takut yang menghinggapi Sayang, kok abang panggil-panggilin gak jawab sih? Aku lagi pengen di kamar aja bang Jawabnya tanpa menoleh Yaudah sayang, mending istirahat kih Udah malam juga Ucapku sambil membaringkan istriku Tapi tunggu Kok kayak ada yang aneh ya? Tapi apa? Oh perutnya Kenapa perut Soraya agak buncit? Apa dia hamil? Enggak mungkin Kalaupun dia hamil dia ngasih tahu aku Atau dokter tadi juga harusnya ngasih tahu aku kan? Tapi ini gak ada Coba aku tanyakan sama dia aja kali ya Sayang, abang mau nanya boleh? Boleh Mau tanya apa bang? Kali ini dia menoleh dan menata pelekat mataku Apa sayang udah hamil? Kok abang lihat perut sayang kok udah buncit aja? Abang, aku belum hamil Aku pun juga bingung Kenapa perutku bisa buncit kayak gini? Dek Kalau dia gak hamil kenapa perutnya bisa buncit kayak gitu? Apa kamu merasakan sakit di perutmu sayang? Tanya aku lagi Enggak bang Justru perutku terasa kencang sekali Apa aku hamil ya bang? Tapi kalau aku hamil kayaknya gak mungkin deh Soalnya kan kita tadi ke rumah sakit Dan dokternya juga gak ada ngasih tahu kita Saat kami sedang beradu dengan pikiran masing-masing Tiba-tiba lampu kamar mandi yang di kamar pun tiba-tiba mati Reflek Soraya pun kaget dan menarik tanganku Abang kok lampunya tiba-tiba mati sih? Tanya Soraya Abang juga gak tahu sayang Mungkin konslet besok biar abang benerin Yaudah sekarang tidur yuk Iya bang Dengan senyuman manisnya itu yang mengembang di bibirnya Soraya pun mengecup bibiku Dan aku pun bergantian untuk mengecup bibi dan juga keningnya Pas kira-kira pukul 1 dini hari Saat aku terlelap Soraya pun tiba-tiba terbangun Soraya menoleh ke jendela yang ternyata tiranya belum ditutup Pas Soraya melihat keluar jendela hujan sangat keras Dan disertai dengan angin malam yang menusuk tulang Pandangan mata Soraya tertuju ke pohon yang ada di samping kamarnya Samar-samar dia melihat kayak ada anak kecil Yang entah itu laki-laki atau perempuan Dia mendekati ke arah Soraya Makin dekat makin jelas yang dia lihat Reflek dia menjerit dan jatuh tersungtur saat akan lari keranjang Abang tolong bang Kamu siapa? Jangan mendekat Soraya berteriak sekuat tenaga Walaupun gagap Tapi anehnya Suaminya tidak mendengar ceritan Soraya Soraya dengan susah payah ngesot ketepian ranjang Dan pada saat Soraya mau berdiri Kaki Soraya dipegang oleh tangan-tangan kecil Yang entah itu ada berapa jumlahnya Dia berteriak Tapi tenggorokannya kayak dicekik Sampai gak bisa mengeluarkan suara Dan pada saat Soraya merontah dan menangis Di saat itulah Abdi terbangun Dan kaget melihat istrinya sedang menangis Sayang, sayang kenapa? Kok nangis? Ini jam berapa? Kenapa udah bangun? Tanyaku bertupi-tupi Karena aku panik Melihat istriku yang sedang menangis Sambil aku peluk dia Abang, aku takut bang Jawabnya dengan air mata yang semakin deras Takut kenapa sayang? Sudah, sekarang ada abang Besok aja ceritanya ya Abang ambilin minum dulu Gak usah bang Abang disini saja temenin aku Aku takut Soraya menangis dan sambil memegang tanganku Ya sudah sayang Abang gak ninggalin kamu kok Yaudah, sekarang tidur lagi ya Abang disamping kamu Abang bakal jagain istri abang yang tercinta ini Ucapku pada Soraya Tak, tapi Belum sempat menjawab Aku langsung menutup mulut Soraya dengan telunjukku Sayang, kan ada abang Daripada nanti kamu sakit Mending sekarang istirahat Besok baru cerita sama abang ya Iya deh Ucap Soraya pasrah Meskipun dia gak bisa tidur Tapi dia tetap usahain buat tidur Kesokan harinya Aku terbangun dari tidurku Dan ternyata Soraya belum juga bangun Dan aku beranjak untuk ke kamar mandi Untuk buang air kecil Saat aku keluar dari kamar mandi Aku langsung menghampiri istriku Dan memperhatikan matanya yang agak sembat Karena tangisannya yang semalam Ada apa ya dengan dia semalam Kok aku gak tau Bangun-bangun udah nangis aja dia Pikirku Saat aku sibuk dengan pikiranku Aku gak sengaja Melihat pergelangan kakinya yang banyak sekali Lukak memar disitu Saat aku ingin menyentuh pergelangan kakinya Istriku pun bangun Abang ngapain Ucapnya yang bikin aku kaget Eh, gak sayang Abang hanya ingin melihat pergelangan kakimu Kok banyak luka memar Memangnya kamu habis ngapain Tadi malam juga nangis-nangis Kenapa? Abang, jadi gini Semalam aku Terbangun dari tidurku Gak sengaja aku menoleh ke jendela Yang ternyata belum ditutup tirainya Lalu aku berjalan ke arah jendela Untuk menutup tirainya Aku sempetin buat ngelihat ke arah luar Karena cuaca juga hujan teras Nah, pas aku asik lihat hujan Tiba-tiba mataku tertuju Pada anak kecil yang Ada di dekat pohon Samping kamar kita ini bang Anak kecil itu tiba-tiba menghampiriku Dari kejauhan Memang gak terlihat mukanya Pas sudah dekat Barulah aku sadar Kalau aku lihat Itu hantu bang Lalu apa yang terjadi setelah itu yang Terus kakimu Belum sempat aku menyelesaikan bicaraku Soraya pun langsung menjawab Pada saat aku ingin berlari Menuju ranjang dan membangunkan abang Aku terjatuh Dan kakekku kaku bang Aku berusaha mendekati ranjang Dengan cara ngesot Tapi saat aku ingin berdiri Kakekku ditahan oleh banyaknya tangan kecil yang Aku sendiri gak tau jumlahnya Karena saking ketakutannya Syukur abang langsung terbangun tadi malam Kalau enggak Ah Gak tau lagi bakal gimana bang Jawab soraya panjang lebar Kok air-air ini kayak ada yang ganjil ya Mulai dari kamu yang mual-mual Dan perutmu yang membuncit Dan tadi malam Kamu malah didatangi hantu Yaudah Sekarang kamu mandi dulu ya Abang hari ini juga gak kemana-mana Abang udah izin Kalau mau libur dulu Karena istri sedang sakit Tanpa menjawab Soraya langsung pergi ke kamar mandi Dan tiba-tiba soraya memanggilku Dengan sedikit berteriak Bang Abang Sini bang Aku yang terkejut dengan teriakan Soraya pun langsung menghampirinya Ada apa sih Yang Kok teriak-teriak Tanyaku padanya Abang Lihat deh Di kaca tuh Kok ada tulisan berwarna merah Abang sengaja ya Mau bikin aku takut Aku pun juga gak tahu Kalau ada tulisan berwarna merah Yang bertuliskan Kamu akan mati Perasaan tadi pas aku kencing Gak ada deh Kok sekarang ada ya Wah benar-benar gak beres Tadi abang kencing tulisan itu belum ada Kok sekarang ada ya Eh yaudah Gini aja Kamu sekarang mandi Setelah mandi kita ke rumahnya teman abang Iya deh bang Jawab soraya yang kelihatannya Dia sangat kaget Dan juga takut karena tulisan itu Setelah selesai mandi dan bersiap-siap Kami segera ke rumahnya temanku Yang bernama Doni Doni ini Orang yang mempunyai indera ke-6 Dan dia juga bisa mengobati Orang yang sedang sakit Seperti diguna-guna Dan lain sebagainya Sesamanya di rumah Doni Kami pun disambut hangat Olehnya Dan juga istrinya Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh abdi Sini-sini masuk Jawab si empunya rumah Dan kami pun langsung masuk Bumben kesini Kayaknya ada yang penting Tanya Doni sambil cengengesan Memang sih Aku orangnya jarang banget Yang namanya keluar Kecuali kerja Atau ada hal yang penting Don Kamu sibuk gak hari ini Tanya aku pada Doni Eh kebetulan Aku mau keluar nih Kamu dateng kesini Gak ngabarin dulu sih Memangnya kenapa Eh enggak sih Aku cuma mau nyuruh kamu buat Ngeliat istriku Meliat batinya Oh gitu Nanti sore lah Ya mumpung malam Jumat juga Jawab Doni Kenapa dia bilang Mumpung malam Jumat Karena kami sangat meyakini Bahwa malam Jumat itu Adalah malam yang sangat sakral Yaudah deh Kalau gitu Kami langsung pulang aja ya Kalau gitu Nanti sore kami kesini Oke Hati-hati ya kalian di jalan Soalnya ada yang ikutin Ucap Doni Yang membuatku dan istriku kebingungan Maksudnya Siapa yang ikut Sudahlah Nanti malam bakal aku jelasin Setelah kami berpamitan Kami langsung Melaju untuk pulang Dan lagi Soraya diam saja Tanpa sepatah kata pun Yang keluar dari mulutnya Tapi setelah aku perhatikan Kok perut Soraya makin buncit ya Kayak orang yang sedang Mengandung 5 bulan Perasaan tadi pas masih di rumahnya Si Doni Nggak buncit-buncit gini deh Aku berusaha tetap tenang Supaya Soraya juga nggak panik Sesamanya di rumah Soraya langsung menuju dapur Dan aku pun mengekorinya Sesamanya di dapur Aku melihat Soraya Sedang mengambil makanan Yang memang sengaja Ditaruh di dalam lemari Makanan sama dia Abang Sini yuk makan Iya sayang Pas di tengah-tengah makan Tiba-tiba Soraya Memegangi tanganku Dan meringis Sambil tangan kirinya Memegangi perutnya Au Abang Sakit perutku bang Ucap Soraya sambil menangis Sayang Kamu kenapa Kita ke rumah sakit ya Aku nggak mau ke rumah sakit lagi bang Tapi yang Kamu tuh sakit Terus cepat dibawa ke rumah sakit Nggak mau Ucap Soraya dengan sedikit membentak Yaudah kalau gitu Abang beliin obat di apotek dulu ya Soraya hanya mengangkuk pasrah Dan aku segera pergi Untuk membeli obat Sesamanya di apotek Aku langsung Membelikannya obat Dan langsung pulang Sesamanya di rumah Aku nggak melihat Soraya di dapur Dan aku langsung berjalan Menuju kamar Tapi anehnya Aku mendengar seseorang Seperti sedang bersenandung Di gudang yang kebetulan Gudang itu nggak terlalu jauh Dari kamar kami Ucapu memberanikan diri Untuk mengeceknya Saat tiba di depan gudang Suara orang bersenandung Itu semakin jelas Pas aku menyentuh Kenop pintu Istriku langsung berteriak Kuurungkan niatku Untuk mengecek gudang Dengan sedikit berlari Aku menuju kamar Tempat Soraya tadi berteriak Kenapa teriak sak? Belum sempat aku Melanjutkan ucapanku Ternyata Soraya sedang tidur Jika Soraya tidur Yang berteriak tadi siapa? Ah benar-benar Nggak beres rumah ini Aku pun segera menyusul Soraya keranjang Tapi aku tidak ikut tidur Melainkan aku menanyakan Keberadaan temanku itu Don Kamu di mana? Belum selesai urusamu di luar Soalnya aku butuh kamu sekarang Ya Begitulah Kira-kira chatku Yang ku kirim ke Doni Bentar lagi kelar Nanti aku telpon Kalau udah di rumah Aku pun mengelai nafas Karena aku sangat khawatir Dengan keadaan istriku Yang sekarang Muka istriku semakin pujat Dan perutnya semakin membucit Saat aku kalut dengan pikiranku Aku perlu ingat Kalau almarhum ayahku dulu Juga punya teman yang paham Dengan hal spiritual Apa aku kesana aja ya? Pas aku masih mempertimbangkan pikiranku Tiba-tiba Soraya menangis Histeris Sayang Kamu kenapa? Kok kamu nangis? Sakit bang Ranyak Soraya yang sambil memegangi perutnya Perutnya sakit Yaudah sekarang kita ke rumahnya teman almarhum ayah ya Tanpa Soraya menjawab Aku pun langsung bergegas Membopong tubuhnya Yang terlihat sangat lemah sekali Dan pucat Sesampanya di rumahnya teman almarhum ayahku Aku melihat ada dua orang laki-laki Yang duduk di situ Dengan Om Diman Iya Namanya Om Diman Aku pun langsung menyapa dan bersalaman dengan mereka Assalamualaikum Om Sahabaku sambil menyalami mereka Waalaikumsalam Kamu ampikan anaknya si Edo Oh iya Om Om masih ingat ya sama Abdi Abdi kira Om sudah lupa Oh iya Om ini Soraya istriku Iya Om juga masih ingat sekali dengan kalian Tumben sore-sore kalian datang kesini Ada apa? Oh iya istrimu ini hamil ya? Sebenarnya kami kesini ada keperluan Om Istriku ini belum hamil Tapi perutnya dalam waktu Dua sampai tiga hari aja sudah membesar dengan sendirinya Dan banyak hal ganjil yang terjadi di rumah kami Seperti Belum sempat aku menyelesaikan ucapanku Tiba-tiba Om memotong pembicaraanku Ya sudah Abdi Sekarang kalian berdua masuk dulu ya Ada tante juga di dalam Jawab Om Timan sambil memanggil istrinya itu Kalian duduk aja dulu disini ya Om mu bentar lagi juga bakalan nyusulin kalian kesini Ucap tante dia istri Om Timan Iya tante Jawabku karena sedari tadi Soraya hanya diam seribu bahasa Aku pun dibuat bingung olehnya Gak lama kemudian Om Timan masuk Abdi kejadian apa saja yang kamu alami di rumah Waktu Soraya masuk ke kamar mandi Di kaca kamar mandi ada tulisan Berwarna merah Yang isinya Kamu akan mati Terus waktu Abdi mau ke kamar Menyusul Soraya Tiba-tiba dari arah gudang Ada suara orang yang lagi bersenanduk Dan saat Abdi memeriksanya Belum juga Abdi membuka pintunya Abdi dikejutkan dengan teriakan Soraya Karena Abdi panik Abdi susulin Soraya yang di kamar Dan pada saat sampai di kamar Ternyata Soraya sedang tidur Jelasku panjang lebar Om Timan sepertinya sedang mencerna perkataanku Dan dia juga mengangguk Istrimu itu terkena santet Abdi Ucap Om Timan yang membuatku kaget Dan juga khawatir dengan istriku Santet Siapa yang tega menyantet istriku Om Dan apakah Om bisa mengambil santet itu Dan menyembuhkan istriku Om Tanyaku bertupi-tupi Iya istrimu kena santet Ada yang gak suka dengan kesuksesan Dan keharmonisan rumah tangga kalian Om akan berusaha untuk mengambil santet itu Dan menyembuhkan istrimu Siapa yang gak suka sama kita Om Kenapa dia tega menyantet istriku Dan kenapa bukan aku saja Aku sangat gak tega melihat istriku kesakitan Om Ucapku dengan mata agak berkaca-kaca Abdi setelah kamu tahu semua Om harap kamu bisa menerimanya Dengan hati yang lapang ya Iya Om Tolong beritahu aku Siapa yang telah tega menyantet istriku ini Jawab Om Jawab Ucapku yang kali ini agak emosi Sebenarnya yang menyantet istrimu adalah Temanmu sendiri Dulu dia pernah dekat dengan istrimu Berkali-kali dia berniat untuk melamar istrimu Tapi istrimu selalu menolaknya Ketika itu dia mulai berusaha Untuk tidak mengejar-ngejar istrimu lagi Seminggu kemudian Dia mendengar bahwa Soraya telah menerima lamaran dirimu Mulai sejak itu Dia sangat dendam kepada istrimu Dan juga rumah tanggamu Bahkan dia sudah berulang kali Ingin membunuh istrimu Tapi diurungkan kembali niapnya Dan barulah sekarang Dia benar-benar menyantet istrimu Jelas Om Diman panjang lebar Teman Siapa yang om maksud Tanyaku pada Om Diman Karena sejujurnya aku sangat penasaran Yang kamu temui tadi pagi abdi Jawab Om Diman yang tentu saja Membuatku shock Flashback Donnie Soraya Harus berapa kali aku mengungkapkan Perasaanku padamu Kenapa kamu selalu menolak cintaku Soraya Maaf bang Tapi aku belum siap menikah Carilah wanita lain saja bang Gak mau Aku maunya nikah sama kamu Soraya Gak mau sama yang lain Maaf bang Aku benar-benar gak bisa Ya sudah bang Aku mau pergi ke pasar Sebaiknya bang Donnie pulang saja Soalnya gak enak Kalau dilihat petangga Ya sudah lah Soraya Abang pulang Dan mau sampai kapanpun Abang tetap menunggu jawabannya Untuk menikah denganku Seminggu kemudian Setelah serangkaian janji pertemuan diadakan Kini abdi beserta keluarga besarnya Datang beramai-ramai Ke rumahnya Soraya Dan disambut hangat oleh keluarganya Soraya Setelah hari dan tanggal ditentukan oleh kedua belah pihak Untuk menikahkan anak-anak mereka Si abdi mohon izin Untuk berbicara dengan calon istrinya itu Dek apakah kamu yakin Dan benar-benar mau Untuk menikah sama abang Tanya abdi pada Soraya Iya bang Soraya yakin Yakin sekali Karena abang adalah pujaan hatiku Jawab Soraya dengan Bergelayut manja Pasangan muda-mudi itu Bagikan berada di surga Kebahagiaan mereka sangat terpancar Dari raut muka keduanya Seakan dunia milik berdua Di sisi lain ada seorang laki-laki Yang hatinya sangat patah Gedis pujaan hatinya sudah dilamar oleh temannya sendiri Dan pernikahan mereka hanya tinggal hitungan hari Akanku musnahkan kamu Soraya Bersenang-senanglah dulu Nanti akan tiba masanya Aku membalaskan rasa sakit hatiku ini padamu Sambil mengeluarkan air mata Beserta tawa yang mengancap Hari pernikahan abdi dan Soraya Semua tamu undangan pun sudah banyak yang pulang Ketika Soraya dan abdi Ingin istirahat Tanpa sengaja Soraya melihat Doni Sedang berdiri di seberang jalan Ada rasa iba di hati Soraya Tapi Soraya berusaha Untuk tidak memikirkannya lagi Beberapa tahun kemudian Doni sangat nekat Untuk mencelakai Soraya Yang dulunya gadis yang sangat Doni idam-idamkan Bahkan setelah beberapa tahun menikah Soraya tak kunjung hamil Ya itu adalah salah satu perbuatan Doni Doni pikir dengan Soraya yang Tidak kunjung hamil Si abdi bakalan ninggalin dia Dan jika benar begitu Donilah yang akan menggantikan posisinya Ternyata dugaan si Doni salah Justru abdillah yang selalu menguatkan Soraya Dan mengantarkan Soraya untuk cek kandungan Di rumah sakit setiap bulannya Dari situ Doni makin benci Dan ingin segera melenyapkan nyawa mereka Permainan dimulai Doni menyiapkan beberapa benda Untuk dibuat sesajan Ya malam itu Doni ingin Memulai permainannya Dia sama sekali tidak memikirkan Apa resiko yang bakalan diterima nantinya Dia memasukkan beberapa benda Kedalam perut Soraya Seperti paku, silet, dan pecahan kaca Doni memasukkan itu semua Yang pasti pakai ilmu sihir Dan ketika ritualnya sudah selesai Doni tersenyum puas Dan berkata Permainan dimulai sayang Dulu kamu sangat kuidam-idamkan Terutama parasmu Dan juga hatimu Tapi sekarang Kematianmulah Yang kuimpi-impikan Ujab Doni sambil tertawa Kesokan harinya saat Soraya ingin ke pasar Bersama suaminya Soraya mendadak mual dan muntah-muntah Yang mengeluarkan cairan agak asin Menurutku Dan kejadian aneh demi kejadian Selalu datang selip berganti Kembali ke cerita awal Yang memaksud apakah Doni? Jawabku dengan sedikit emosi Betul Abdi Dia sengaja pura-pura baik sama kamu Agar kamu tidak curiga dengannya Dia sebenarnya tahu Kalau kamu mau ke rumahnya Untuk meminta bantuan Tapi dia pura-pura mau keluar Karena dia bencing melihat istrimu Dia bilang kalau ada yang ikutin kalian kan Sebenarnya peliharaannya lah Hantu yang sengaja dipelihara Untuk dijadikan media pengirim santet Yang dia maksud Jawab om diman panjang lebar Astagfirullah Aku benar-benar gak percaya om Kalau si Doni sampai tegang ngelakuin itu pada keluarga ku Tapi apakah om bisa menyembuhkan Soraya om? Aku mohon om sembuhin Soraya seperti sediakalah Abdi sangat terpukul melihat keadaan Soraya yang sekarang Ucapku pada om diman Insyaallah om akan membantu kalian Tapi nunggu agak malam ya Kalian jangan kemana-mana Kalian disini saja Soalnya ini kan malam Jumat Pasti peliharaannya si Doni akan perlipat ganda Untuk menyatukan kekuatan mereka Supaya bisa dengan cepat untuk menghabisi nyawa istrimu Aku yang khawatir dan juga emosi Karena Doni sudah membuat istriku begini Mau gak mau Aku harus tetap nurut sama om diman Ketika om diman mau beranjak Tiba-tiba hp ku bunyi Dan ternyata si Doni menelponku Dan baru saja aku ingin meletakkan hp ku kembali Karena aku gak mau mengangkat telpon dari Doni Tapi paman langsung menyuruhku Untuk mengangkat telpon si Doni Angkatlah nak Om juga ingin mendengarkan Tapi kamu juga harus bersikap biasa saja Sama dia Seolah-olah tidak terjadi apa-apa Baik om Aku meraih hp ku dan mengangkat telpon darinya Halo assalamualaikum Salamku padanya Tapi Doni tak menjawab salamku Malah dia langsung menanyakan keberadaanku saat ini Karena tadi aku sempat ingin ke rumahnya Eh dik kamu dimana Katanya mau kesini Ini udah hampir malam loh Aku yang kebingungan mau jawab apa Tiba-tiba om diman ngode aku Untuk bilang kalau aku sekarang di rumahnya Halo dik Kok kamu diam Eee enggak Aku ada di rumahnya omku Jawabku pada Doni Lah gak jadi kesini Takut makin parah loh penyakit istrimu tuh Aku melirik om diman Dan om diman bisikin aku untuk bilang Oh istriku alhamdulillah udah sembuh Loh kok bisa Bukannya kamu bilang Tadi pagi kalau istrimu lagi sakit ya Terus perutnya buncit kayak orang hamil Padahal gak hamil Kok sekarang udah sembuh aja Ujab Doni yang terdengar sangat shock Iya alhamdulillah udah sembuh Yaudah ya aku masih agak sedikit sibuk Assalamualaikum Jawabku pada Doni Karena dikoda sama om diman Tanpa menjawab si Doni pun langsung Mematikan telponnya Om diman pun berkata Begini ya naabti Doni ketika tahu Kalau istri muda terbebas dari santetnya Dia akan terus mempraktekan ilmu yang lain Semacam teluh dan lain sebagainya Nanti om kasih kalian sesuatu Untuk jaga-jaga Kalau si Doni mengirim ilmu sihir lagi Sekarang om mau mandi dulu Baru mengobati istrimu Kalian berdua disini aja ya Jangan kemana-mana Iya om Pas om diman selesai dari mandinya Dan bersiap-siap untuk mengobati Soraya Mendedak Soraya kayak orang yang sedang kesakitan Padahal om diman belum memulai pengobatannya Yang ini rugia Soraya berteriak Sambil tangan kirinya memegang perut Dan tangan kanannya meremas bajuku Om bagaimana ini om Cepetan om Sembin Soraya om Melasku pada om diman Aku sangat khawatir dengan keadaan Soraya Karena tubuhnya sangat lemah Dan mukanya putih-pucat Bak mayat hidup Sepertinya Doni tahu Kalau kita mau merugia Soraya Ya sudah kamu bantu doa ya Om akan mencoba untuk merugia istrimu Dan mengambil santetnya itu Baik om Jawabku mantap Walaupun aku rasa khawatir pada Soraya Yang terus merimpi kesakitan Pada saat dirugia Soraya bolak-balik pingsan Dan setiap dia bangun dan kembali pingsan Selalu ada saja dialog yang keluar dari mulutnya Anak ini harus ikut aku Anak ini bakal aku bawa ke tempatku Aku sudah terlanjur suka sama dia Kamu gak usah menghalangi jalanku manusia Hei Kamu jin yang merasuki raga anak ini Cepat pergilah Daripada rumah kamu Aku hancurkan Mending kamu keluar sekarang Sekalinya kamu keluar Jangan pernah kembali merasuki raga anak ini Begitulah kira-kira jawaban Om Diman Yang disusul dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran Setelah Om Diman menyelesaikan ayat rugiahnya Tiba-tiba Soraya muntah-muntah Dan mengeluarkan beberapa benda Seperti silet Pecahan beling Dan juga rambut yang dililitkan menyerupai tali Benda-benda itu tadi diikat dalam lilitan rambut tadi Sehingga ketika benda itu keluar jadi satu Dan tidak terpisah Dan perut Soraya yang membuncit Tadi sudah kempes seperti semula Setelah puas muntah-muntah Soraya pun kembali pingsan Om bagaimana ini Om Apa santai dan jinnya masih ada Om gimana ini Ucapku pada Om Diman Karena aku sangat panik Tenang saja Abdi Istrimu baik-baik saja Dia hanya kecapean Karena habis melawan energi jahat Yang masuk diraganya Jelas Om Diman yang tentunya Menjawab semua kepanikanku Di sisi lain Doni yang tengah bersemedi pun Tiba-tiba muntah darah Dan aromanya sangat pusuk sekali Istrinya yang sadar Jika suaminya sedang muntah-muntah pun Segera menyusulnya di kamar Yang memang sengaja dikosongkan oleh Doni Bang Abang Buka pintunya bang Kenapa dek Kan abang udah bilang Kalau abang di dalam Adek jangan gangguin abang Jawab Doni seraya Membuka pintu Abang kenapa Kok aku tadi denger suara abang Kayak lagi muntah-muntah Tuh bajunya abang kok ada Noda merah Abang gak apa-apa sayang Abang tadi hanya Pengen sendiri aja Terus kalau noda darah ini Anu Kena tinta merah tadi Jawab Doni gugup Karena takut Kalau istrinya itu tahu Dengan apa yang diperbuat Selama ini Tanpa sengaja Si segar Istri Doni Itu melihat Yang di dalam kamar Banyak beberapa Benda keramat Dan juga ada Sesajanya juga Doni yang sadar Dengan apa yang dilihat Istrinya Dia langsung menutup pintunya Bang kok pintunya ditutup sih Coba deh Abang jujur aja Sebenarnya Yang abang sembunyiin dari aku Tuh apa Terus kenapa Banyak benda keramat Dan juga sesajan Di kamar itu Abang mempraktekan Ilmu untuk mencelaki orang kan Abang jujur saja Dan sebenarnya Aku sudah tahu Dari dulu bang Kalau kamu dendam kan Sama istrinya Abdi Karena menolak cintamu kan Abang Abang mempraktekan ilmu ini Untuk mencelaki dia kan Jawab bang Jawab Iya Abang bakalan jujur Tapi dari mana Kamu bisa tahu Ini semua Abang juga gak pernah tuh Masih tahu kamu Waktu itu Sudut pandang segar Malam itu Aku terbangun Iya Sekitar jam 1 Lebih 30 lah Saat aku menolak Kesamping Ternyata Bang Doni gak ada Di kamar Aku kebelet pipis Jadi aku langsung aja Ke toilet Yang memang letaknya Di dekat dapur Dan sebelum dapur itu Terdapat satu ruangan Yang memang Sengaja dikosongkan Saat aku melewati pintu itu Terdengar suara Seorang laki-laki Yang mirip sekali Dengan suara Bang Doni Dia terdengar Seperti orang yang sedang marah Sekaligus Dendam Dan Yakin Kalau dendamnya Bakalan terbalaskan Dia yang memang Bang Doni Dia tertawa Sambil berucap Aku akan membalaskan Dendamku padamu Soraya Dulu Kamu selalu saja Menolakku Untuk menjadikanku Kekasihmu Dan kamu selalu Beralasan ini itu Tapi ternyata Seminggu kemudian Kamu malah menerima Lamarannya Temanku Yaitu Abdi Kurang apa aku Soraya Kurang apa Tapi gak apa-apa Aku rela Kalau kamu harus Sama si Abdi itu Tapi dendamku Akan tetap Ada Soraya Sebelum Menyawamu Dilang Aku akan tetap Membalaskan dendamku Padamu Walaupun itu Sangat sulit Sekalipun Ucap Doni sambil Tertawa Aku mencoba Untuk mengintip Tapi karena aku Takut ketahuan Sekaligus Kebelet Jadi aku tetap Bergegas Ke toilet Setelah selesai Dari toilet Aku pura-pura Masuk kamar Karena takut Kalau Bang Doni Melihatku Keluar kamar Tadi Saat aku Masuk di kamar Ternyata Bang Doni Belum juga di kamar Jadi aku langsung Menuju ranjang Dan pura-pura Tidur Setelah sekian lama Aku pura-pura Tidur Gak lama kemudian Aku mendengar Suara pintu Dibuka Jantungku Seakan dipompa Karena aku Sangat takut Jika Bang Doni Mencurigaiku Dan ternyata Dugaanku salah Ternyata Bang Doni Langsung menuju Ranjang Dan memelukut Tanpa Memastikan Aku sudah tidur Apa belum Sempat terbesit Di hati Kalau yang aku Dengar tadi Sangat membuatku Sakit Tapi aku memilih Untuk menahannya Dan diam Abang sudah punya Aku Bang Tapi kenapa Abang masih Memikirkan Soraya Apa kurangnya Aku di matamu Bang Hatiku sakit Sangat sakit Ketika aku Mendengar kebenaran Dari mulutmu sendiri Bang Tapi aku Gak bisa apa-apa Aku hanya bisa Diam dan mencoba Untuk menerima Ucap Sekar Dengan menangis Steris Maafin Abang Sayang Abang memang Dendam Kepadanya Tapi bukan berarti Abang mencintainya Sayang Abang tetap Sama kamu Abang Sayang Abang cinta Sama kamu Gak ada yang lain Tapi biar Bagaimanapun Aku sangat sakit Hati Bang Tolong Abang Gak usah Begitu lagi Abang harusnya Membuka Lembaran baru Denganku Dan melupakan Semua masa lalu Abang Bukannya malah Begini Ucap Soraya Sambil tetap Menangis Tak Tapi Sayang Belum sempat Doni menjawab Sekar langsung Memotong Pembicaraan Doni Tapi apa Bang Kalau Abang masih begitu Mending kita bisa Bang Aku sangat kecewa Sama Abang Baiklah Jika kamu maunya begitu Abang akan menuruti Semua permintaan kamu Abang melakukan ini semua Karena Abang Sangat membenci dia Sayang Bukan berarti Abang cinta sama dia Apapun alasannya Tetap aja Bang Aku gak akan Pernah suka Dan mengizinkan Abang Untuk melakukan Ritual-ritual itu lagi Itu musyrik Bang Musyrik Iya sayang Abang tahu Maafin Abang ya Ucap Doni Sambil mengecup Gending segar Iya Aku bakalan Memaafkan Abang Tapi Abang harus Janji Gak bakaran Melakuin itu lagi Iya sayang Ucap Doni Sambil memeluk Sekarang Entah apa Yang dipikirkan Doni saat ini Sepertinya Bakal ada Yang direncanakannya lagi Sementara itu Setelah proses Pengobatan Di rumahnya Um Diman Tadi Kami langsung Perpamitan Dan mengasih Imbalan Ya hitung-hitung Tanda terima kasih kami Karena sudah Menyembuhkan Soraya Sesambahnya di rumah Jam menunjukkan Pukul 23 Lebih 30 Kami pun Langsung bergegas Membersihkan diri Setelah selesai Membersihkan diri Kami langsung Menuju dapur Karena Sorenya Kami gak ada Makan sama sekali Tentunya Perut kami Sudah sangat Lapar Di tengah-tengah Makan Tiba-tiba Soraya Memecah Keningan Bang Iya sayang Kenapa Abang yakin gak Kalau si Doni Bakalan cerah Dan gak mengganggu Kita lagi Atau bahkan Mengirim-ngirim Santat lagi Ke kita Kok aku masih Raku ya bang Kalau si Doni Bakal berhenti Gitu aja Sayang Kita berdoa aja ya Sama Tuhan Semoga Doni Cepat disadarkan Dan rumah tangga kita Aman-aman aja Tanpa ada Gangguan lagi Tapi bang Ucap Soraya Menggantung Tapi apa sayang Sudah Yang penting Kamu sekarang Sudah sembuh Kamu lanjutin dulu ya Makanya Baru istirahat Iya deh bang Saat kami sudah Selesai makan Dan beranjang Ingin pergi ke kamar Saat kami sudah Berada di atas ranjang Dan mau menarik selimut Tiba-tiba Dari arah jendela Seperti ada yang mengetuk Bang Bang Dengar gak suara itu Iya Abang denger Tapi siapa ya Yang mengetuk jendela Kita Udah malam loh ini Masa ada yang jahil Saat kami berdua Kalut Dengan pikiran Masing-masing Tiba-tiba aku teringat Akan kata Um Diman tadi Kalau kalian Mendengar Atau mengalami Gangguan Usahakan kalian Untuk tetap tenang Dan baca doa Sebisa kalian Terutama Bacalah ayat kursi Anas Dan lain sebagainya Karena saat Doni tahu Kalau istrimu ini Setemuh Pasti Dia akan Semakin nekat Untuk mencelakai Istrimu ini Jangan lupa Sebelum tidur Baca salawat Nabi Ayat kursi Dan juga Doa sebelum tidur Sayang Kamu ingat gak Apa kata Om Diman Kalau kita Merasa ada Gangguan Kita harus apa Iya bang Aku ingat Yaudah Ayo bang Kita mulai Membaca doanya Jawab Soraya Dan kami pun Membaca doa-doa Yang dianjurkan Oleh Om Diman Di tengah-tengah Kami membaca doa Ada saja Gangguan-gangguan Yang semakin lama Semakin keras Dan juga Semakin menakutkan Tapi kami tetap tenang Dan tetap Membaca doa Selesai membaca doa Ternyata Gangguan itu Sudah tidak ada Dan kami pun Bisa bernafas Dengan lega Setelah kami pastikan Jika gangguan itu Sudah tak ada Kami langsung Memucapkan mata Untuk tidur Kesokan harinya Jam menunjukkan Pukul 5 Lebih 4.5 Apti dan Soraya Yang masih terlelap Tiba-tiba dikagetkan Dengan ketukan pintu Yang dari luar Asalnya Suara ketukan pintu Itu berulang kali Terdengar Tapi tidak ada Suara orang Yang mengetuk pintu Kalau pada umumnya Pintu diketuk Diiringi suara orang Yang memanggil Aku dan Soraya Dia pun cepat-cepat Bangun Dan aku segera Membuka pintu Dan ternyata Tamuku ini Adalah Doni Eh kamu Don Tumen pagi-pagi Kesini Ada apa Eh enggak Sengaja aja Pengen kesini By the way Istrimu mana Udah sembuh Coba aku lihat Patinya Ucap Doni Langsung To the point Istriku sedang mandi Alhamdulillah Dia udah sembuh kok Oh gitu Oh ya Ini kamu kasih minum Sama istrimu ya Biar dia enggak dapat Gangguan lagi Yaudah Kalau gitu Aku pamit dulu Ucap Doni Sambil menyerahkan Seperti serpuk Minuman padaku Loh kok Buru-buru amat Ada urusan sedikit Aku pamit ya Setelah Doni Keluar dari rumah Abdi Abdi langsung Menutup dan Mengunci pintunya Kembali Dia juga kepikiran Dengan serpuk itu Dia langsung Telepon sama Om Diman Untuk menanyakan Serpuk ini Belum sempat Aku memanggil Nomor Om Diman Eh Om Diman Malah Telepon duluan Assalamualaikum Abdi Waalaikumsalam Om Baru aja Abdi mau Nelfon Om Eh Om Malah Telepon Abdi duluan Ya Om Om Tadi Merasakan Kalau Doni Kalau Doni Mau berbuat Jahat Lagi Sama Kalian Dia bisa Saja Menyantet Istrimu Dengan Media Apa Saja Oh Ya Kalau Dia ngasih Sesuatu Barang Atau Makanan Sebaiknya Kamu Hancurkan Dan Bakarlah Seraya Berdoa Itu Salah Satu Trik Dia Untuk Menyantet Istrimu Biar Tidak Ketahuan Lagi Berarti Dugaan Abdi Betul Soalnya Doni Pagi-pagi Sudah Pertamu Dan Menanyakan Keadaan Istriku Saat Ku Jawab Kalau Soraya Sudah Sembuh Dia Melangasi Serbuk Ini Dan Menyuruh Aku Untuk Memberikan Serbuk Ini Pada Soraya Katanya Biar Dia Tidak Dapat Gengguan Lagi Itu Hanya Tipumu Selihatnya Saja Abdi Sebaiknya Kamu Cepat Hancurkan Serbuk Itu Dan Bakar Jangan Lupa Baca Doa Juga Perintah Om Diman Baik Om Kalau Begitu Abdi Hancurin Ini Dulu Makasih Ya Om Ya Abdi Om Hanya Bisa Membantumu Sebisa Mungkin Ya Sudah Kalau Gitu Ya Jangan Lupa Itu Tadi Assalamualaikum Ya Om Waalaikumsalam Saat Abdi Akan Menghancurkan Serbuk Itu Dan Ingin Membakarnya Soraya Tiba-tiba Teriak Dari Dalam Rumah Saking Paniknya Aku Langsung Berlari Ke Arah Sumber Suara Itu Saat Membuka Kno Pintu Abdi Dikagetkan Soraya Yang Sudah Tergeletak Di Bawah Ranjang Sayang Kamu Kenapa Sayang Bangun Panggil Abdi Pada Soraya Karena Soraya Belum Juga Siuman Abdi Langsung Menggendong Soraya Dan Menidurkannya Dirancang Segera Abdi Mengambil Minyak Kayu Putih Di Atas Meja Ria Soraya Kemudian Abdi Langsung Mengolesi Hidung Soraya Dengan Minyak Tersebut Tak Berapa Lama Soraya Langsung Tersadar Abang Iya Sayang Kamu Tadi Kenapa Kok Tiba-tiba Teriak Saat Abang Masuk Kamu Sudah Pingsan Saat Selesai Bicara Abdi Langsung Teringat Akan Serpuk Tadi Yang Belum Dipakarnya Bentar Ya Sayang Abang Mau Bakar Serpuk Ini Dulu Setelah Abang Bakar Serpuk Ini Baru Kamu Cerita Sama Abang Serpuk Serpuk Apa Bang Nanti Abang Bakal Ceritain Ke Kamu Aku Melangkah Meninggalkan Kamar Dan Menuju Belakang Rumah Untuk Menyelesaikan Tugasku Yang Sempat Tertunda Seraya Berdoa Dan Meminta Perlindungan Kepada Allah Saat Dibakar Kuliat Liat Api Dari Serpuk Itu Tadi Sangat Besar Padahal Aku Hanya Membakar Serpuk Ayah Sudahlah Pikirku Setelah Selesai Membakar Serpuk Aku Pun Masuk Rumah Dan Menuju Kamar Abang Belum Cerita Serpuk Apa Yang Abang Maksud Tadi Pagi Duni Kesini Ngasih Serpuk Katanya Untuk Kamu Minum Biar Nggak Dapat Gangguan Lagi Karena Abang Merasa Agak Janggal Abang Nanya Sama Om Timan Belum Sempat Abang Telepon Ternyata Om Timan Malah Nelfon Abang Duluan Terus Bang Apa Kata Om Timan Kata Om Timan Si Duni Mau Berbuat Jat Lagi Pada Kita Dia Bisa Melakukan Ritual Santet Itu Dengan Apa Saja Termasuk Makanan Makanya Om Timan Ngasih Tau Abang Kalau Dapat Makanan Atau Serpuk Kayak Gitu Tadi Disuruh Langsung Hancurin Terus Dibakar Oh Begitu Sekarang Abang Gantian Nanya Sama Kamu Tadi Kamu Teriak Teriak Kenapa Tadi Aku Kan Habis Mandi Bang Napas Mau Ngambil Baju Di Lemari Aku Melihat Sosok Kayak Manusia Kerdil Gitu Bang Mukanya Tua Tapi Badannya Kecil Dan Mukanya Itu Benar Benar Nyeremin Reflek Aku Teriak Dan Jatuh Tersungkur Di bawah Ranjang Dan Setelah Itu Semuanya Udah Gelap Gitu Bang Hah Manusia Kerdil Bukan Manusia Bang Tapi Sejenis Makhluk Halus Gitu Apakah Serpuk Ini Ada Hubungannya Sama Sesosok Kerdil Itu Tapi Bagaimana Mungkin Ucap Abdi Penuh Tanda Tanya Apa Mungkin Gangguan Yang Kita Alami Ini Ada Hubungannya Sama Doni Abang Abang Juga Memikirkan Hal Yang Sama Sayang Kita Banyak Banyak Berdoa Saja Minta Perlindungan Sama Allah Pada Saat Abdi Dan Soraya Ngobrol Tiba Tiba Saja HP Abdi Berdering Saat Abdi Dan Soraya Melihat Nama Yang Menelpon Mereka Yang Pertuliskan Doni Mereka Pun Hanya Seling Pandang Mereka Bingung Ketika Mau Mengangkat Telepon Dari Doni Bang Si Doni Telepon Gimana Abang Juga Bingung Apa Abang Angkat Saja Terserah Abang Aja Dan Abdi Pemberanikan Diri Sekaligus Penasaran Kenapa Doni Yang Tiba Tiba Telepon Padahal Belum Lama Tadi Dia Udah Kesini Pagi Pagi Assalamualaikum Salam Dari Abdi Eh Gimana Istri Kamu Udah Minum Serbuk Yang Tadi Aku Kasih Belum Lagi Lagi Si Doni Gak Menjawab Salam Dari Abdi Eh Anu Sudah Kok Sudah Kenapa Memangnya Enggak Kok Aku Cuma Nanya Doang Betul Cepat Sembuh Ya Buat Istrimu Iya Amin Deh Mak Belum Juga Abdi Menjawab Telepon Sudah Dimatikan Sama Doni Abdi Yang Keheranan Tiba Tiba Soraya Membuyarkan Lamun Nanya Bang Abang Kok Malam Lamun Sih Doni Bicara Apa Tadi Doni Cuma Nanyain Kamu Udah Minum Serbuk Yang Dari Dia Tadi Belum Terus Abang Jawab Kamu Sudah Meminum Dia Juga Sempat Ngucapin Cepat Sembuh Buat Kamu Pas Abang Belum Selesai Jawab Langsung Dimatiin Mana Setiap Abang Ngucapin Salam Nggak Pernah Dijawab Lagi Sama Dia Ucap Abdi Berdecah Kesal Sekaligus Heran Kok Ana Ya Bang Aku Makin Lama Makin Takut Apa Kita Pindah Aja Ya Bang Dari Sini Kita Lihat Dulu Kedepannya Bakal Gimana Sayang Kita Nggak Bisa Asal Pindah Karena Kerja Abang Juga Disini Dan Nggak Terlalu Jauh Dari Rumah Kita Ini Juga Abang Cuti Selama Seminggu Buat Nemenin Kamu Takut Kamu Nanti Ada Apa Siapa Yang Khawatir Kalau Bukan Abang Jelas Abdi Ya Orang Tua Abdi Dua-duanya Sudah Meninggal Dan Ibu Soraya Juga Sudah Meninggal Tinggal Ayah Soraya Saja Yang Masih Hidup Tapi Sampai Sekarang Belum Diketahui Dimana Tinggalnya Karena Sejak Kehilangan Istrinya Yaitu Ibunya Soraya Dia Depresi Berat Dan Pergi Meninggalkan Rumah Sudah Segala Upaya Dilakukan Oleh Abdi Dan Soraya Untuk Mencarinya Tetapi Nihil Iya De Bang Aku Menurut Saja Sama Apa Kata Abang Matahari Pun Sudah Terbenam Yang Menandakan Jika Malam Hampir Tiba Saat Kami Berdua Disibukan Sama Aktivitas Kami Masing Masing Soraya Merejakan Pekerjaan Kantorku Yang Sempat Tertunda Tiba Tiba Aku Mencium Aroma Yang Sangat Pusuk Disertai Bau Yang Sangat Sangat Amis Bau Apa Ini Kau Pusuk Campur Amis Gini Sayang Yang Kenapa Bang Soraya Pun Menghampiri Abdi Kamu Nium Bau Ini Iya Bang Aku Tadi Di Dapur Juga Mencium Bau Ini Belum Sempat Aku Mau Tanya Sama Abang Abang Udah Manggil Duluan Tapi Bu Apa Ini Bang Tumben Banget Ada Bu Kayak Gini Apa Mungkin Bang Tikus Abang Juga Gak Tau Sayang Ayo Kita Cek Ayolah Bang Kami Pun Menelusuri Setiap Sudut Ruangan Barangkali Ketemu Sama Asal Usul Bau Ini Saat Kami Lagi Asik Mencari Mata Abdi Tertuju Pada Kamar Kosong Yang Niatnya Mau Dijadikan Gudang Olehnya Kita Masuk Sini Sayang Barangkali Asalnya Dari Kamar Kosong Ini Ucap Abdi Yang Dibalas Anggugam Soraya Dan Benar Saja Saat Mulai Memasuki Kamar Itu Aroma Busuk Sekaligus Amis Itu Sangat Menguar Di Kamar Itu Abdi Pun Segera Menghidupkan Lampu Yang Ada Di Kamar Itu Dan Pada Saat Lampu Udah Nyala Tiba Tiba Disutut Pojokan Abdi Dan Soraya Melihat Sesosok Makhluk Yang Rambutnya Panjang Dan Himbal Pakainya Sangat Amat Lusuh Saat Kami Memperhatikan Dengan Jelas Ternyata Sosok Itu Seperti Laki Makan Saat Dia Berbalik Dia Memperlihatkan Apa Yang Sedang Dimakannya Yaitu Bangkai Tikus Dengan Belatung Yang Mengeliat Liat Dan Aroma Busuk Yang Menguar Kami Pun Reflek Menutup Hidung Sosok Itu Menyeringai Dengan Tatapan Yang Sulit Diartikan Dia Berjalan Menuju Ke Arah Kami Abdi Dan Soraya Ingin Lari Tapi Kakinya Kaku Abdi Dan Soraya Hanya Bisa Pasrah Sampai Membaca Doa Lampu Bergedip Berulang Kali Saat Sosok Itu Mendekat Ke Arah Abdi Dan Soraya Semakin Dekat Semakin Tercium Juga Bau Dari Sosok Itu Amis Dan Juga Bercampur Dengan Bau Busuk Yang Sangat Menyengat Abdi Dan Soraya Berusaha Untuk Fokus Dan Tetap Membaca Doa Dan Pada Saat Abdi Dan Soraya Membuka Mata Sosok Itu Tadi Sudah Hilang Abdi Dan Soraya Pun Bernafas Dengan Legah Walaupun Masih Agak Was-was Karena Takut Kalau Sosok Itu Datang Lagi Alhamdulillah Sosok Tadi Udah Nggak Ada Kita Keluar Yuk Sayang Ayo Bang Takut Kalau Sosok Itu Datang Lagi Nanti Jawab Soraya Keduanya Pun Segera Keluar Dari Kamar Itu Lalu Menguncinya Kembali Abdi Dan Soraya Langsung Menuju Kamar Dengan Nafas Yang Masih Ngos-ngosan Karena Kejadian Tadi Sesamanya Di Kamar Bang Itu Tadi Namanya Apa Ya Kau Masih Ada Aja Yang Mengganggu Kita Abang Juga Nggak Tau Persis Sama Yang Kita Lihat Tadi Mungkin Mereka Itu Sosok Yang Sengaja Dikirim Untuk Mengganggu Kita Kali Sedangkan Di Sisi Lain Oh Jadi Kamu Nggak Berubah Bang Oke Kalau Gitu Aku Akan Benar Pergi Dari Kehidupan Ucap Sekar Penuh Penekanan Saat Memergoki Doni Sedang Melakukan Ritual Lagi Sekar Jawab Doni Kok Kamu Disini Abang Abang Hanya Anu Tadi Belum Sempat Doni Menyelesaikan Kalimatnya Sekar Langsung Memotong Bicaranya Anu Apa Bang Masih Ingin Melakukan Ritual Lagi Dan Ingin Mencelakai Si Soraya Gitu Bukankah Aku Sudah Bilang Bang Kalau Aku Nggak Suka Sama Abang Yang Main Ritual Ritual Kayak Gini Apalagi Sampai Mencelakai Orang Apa Abang Lupa Sama Tawaranku Hari Itu Kalau Sampai Abang Masih Main Ritual Kita Cerai Dan Apa Yang Abang Lakuin Seakan Akan Peringatanku Hari Itu Cuma Main Main Aja Kan Akanku Buktikan Peringatanku Hari Itu Bang Malam Ini Juga Tanpa Babipu Lagi Sekar Langsung Menyiapkan Tas Dan Memasukkan Semua Baju Bajunya Saat Sekar Masih Sibuk Mengambil Baju Baju Dari Dalam Lemari Tiba Tiba Donnie Masuk Kamar Dan Memelas Sayang Jangan Tinggalin Abang Abang Janji Kali Ini Pasti Abang Tepatin Sudah Terlambat Bang Dulu Kamu Juga Berjanji Untuk Tidak Mengulanginya Tapi Ternyata Apa Hah Janji Gak Bakal Kulakuin Itu Lagi Rayak Donnie Sambil Menangis Maaf Bang Aku Gak Bisa Dan Aku Harus Pergi Gagak Sekar Sambil Menyeret Tas Dan Kopernya Kalau Kamu Ninggalin Abang Lebih Baik Abang Mati Saja Sekar Percuma Aja Aku Hidup Jika Tidak Dengan Terserah Kamu Bang Kamu Mau Ini Mau Itu Bukan Urusanku Lagi Jawab Diri Akan Kubuktikan Sekar Donnie Langsung Berlari Menuju Dapur Untuk Mengambil Pisau Dan Disusul Oleh Sekar Apa Kamu Kira Aku Hanya Bercanda Sekar Kamu Lihat Ini Ucap Donnie Sambil Mengajungkan Pisau Dapur Di Atas Perut Jangan Gegabah Bang Apa Bang Kira Dengan Bunuh Diri Bisa Menyelesaikan Masalah Enggak Bang Enggak Ucap Sekar Dengan Bibir Gemetar Untuk Apa Aku Hidup Jika Tidak Dengan Mu Sekar Oke Oke Aku Enggak Bakalan Pergi Asalkan Abang Enggak Gegabah Lagi Dan Enggak Melakukan Ritual Ritual Itu Lagi Baiklah Abang Berjanji Untuk Itu Tapi Jangan Pernah Ninggalin Abang Ya Iya Bang Sementara Di rumahnya Abdi Makin Hari Kehidupan Mereka Makin Tenang Dan Gak Ada Gangguan Sama Sekali Tapi Pada Keesokan Harinya Tiba Tiba Terdengar Soraya Muntah Muntah Abdi Yang Mendengar Pun Langsung Menghampiri Soraya Sayang Kamu Kenapa Kok Muntah Muntah Apa Masuk Angin Gak Tahu Juga Bang Tiba Tiba Perutku Mual Yaudah Kita Ke rumah Sakit Untuk Mengecek Kesehatan Kamu Soraya Hanya Mengangguk Dan Sesamanya Di rumah Sakit Bapak Tunggu Di sini Biar Ibunya Saya Periksa Dulu Baik Dok Setelah Diperiksa Bapak Abdi Mari Silahkan Masuk Pak Dokter Akan Menyampaikan Sesuatu Terkait Kesehatan Ibu Soraya Baik Sus Abdi Pun Gak Menunggu Lama Langsung Masuk Ruangan Soraya Diperiksa Tadi Silahkan Duduk Pak Ya Dok Terima Kasih Jadi Begini Pak Setelah Saya Periksa Istri Bapak Ternyata Sedang Mengandung Dan Usia Kandungan Sekitar 15-16 Minggu Hah Yang Bener Dok Istri Saya Hamil Dok Iya Pak Istri Bapak Memang Sedang Mengandung Saya Harap Bapak Dan Istri Bisa Menjaga Kandungannya Dengan Baik Dengan Menjaga Pola Makan Dan Pola Hidup Sehat Ya Pak Saya Ucapkan Selamat Kepada Bapak Dan Ibu Alhamdulillah Ya Akhirnya Aku Bisa Menjadi Seorang Ayah Pasti Dok Pasti Kami Jaga Dengan Sangat Baik Jawab Abdi Menerima Jabatan Tangan Dari Dokter Tersebut Setelah Membawa Soraya Keluar Dan Menebus Obat Mereka Pun Langsung Pulang Di Tengah Tengah Perjalanan Abdi Menempikan Mobilnya Di Toko Buah Abdi Membeli Banyak Sekali Buah Untuk Istri Dan Jalan Buah Hatinya Kemudian Mereka Melanjutkan Perjalanan Pulang Hari Demi Hari Mereka Lewati Dengan Sangat Bahagia Karena Apa Yang Telah Mereka Tunggu Tunggu Kini Sudah Hadir Saat Rasa Kandungan Soraya Yang Sudah Memasuki Trismester Akhir Dan Tinggal Menghitung Hari Pada Sore Hari Tiba Tiba Abdi Dan Soraya Kedatangan Tamu Yang Gak Lain Itu Adalah Doni Assalamualaikum Ucap Doni Sambil Mengetuk Pintu Waalaikumsalam Eh Kamu Don Masuk Yuk Doni Dan Sekar Pun Segera Masuk Dan Abdi Memanggil Istrinya Sayang Ada Doni Sama Sekar Nih Iya Bang Sebentar Eh Sudah Lama Tanya Soraya Ramah Dan Meletakkan Minumannya Di Atas Meja Enggak Kok Baru Aja B2 Kamu Udah Hamil Ya Berapa Bulan Tuh Oh Ya Alhamdulillah Udah Tinggal Ngitung Hari Oh Gitu Selamat Ya Sehat Sehat Ya Pumil Dan Calon Bayinya Makasih Ya Sekar Semoga Cepat Nular Ke Kamu Amin Ya Allah Makasih Doanya Kedatangan Kami Kesini Sebenarnya Ada Perlu Sama Kalian Berdua Perlu Perlu Apa Don Udah Ngobrolnya Santai Aja Kayak Sama Siapa Aja Sih Kamu Kedatangan Kami Kesini Untuk Minta Maaf Pada Kalian Termasuk Sama Istrimu Maaf Maksudnya Jawab Apti Bingung Iya Aku Meminta Maaf Karena Kehilafanku Dan Karena Dendamku Dulu Membutakan Nuraniku Sampai-sampai Aku Buta Dan Ingin Menghabisi Nyawa Istrimu Aku Sangat Menyesal Dan Kalau Kalian Nggak Memaafkanku Aku Juga Ngerti Karena Aku Memang Salah Dan Sangat Jahat Pada Kalian Jelas Donnie Panjang Lebar Ah Sudahlah Lupakan Aja Itu Kami Sudah Memaafkan Kok Iya Kan Sayang Iya Kami Sudah Memaafkan Kalian Kami Sudah Tahu Semuanya Dan Kami Sudah Sudah Nggak Mau Mengingat Itu Lagi Iya Kami Mengerti Dan Kami Sangat Menyesal Ucap Donnie Sambil Menangis Ya Sudahlah Lupakan Kita Buka Lembaran Baru Dan Lupakan Yang Dulu Aku Sangat Malu Tapi Terima Kasih Sudah Memaafkanku Ya Sudah Kami Pamit Ya Kebetulan Kami Juga Akan Pindah Keluar Kota Kami Harap Setelah Ini Kalian Tetap Mau Berteman Dan Mengenal Kami Ibu Donnie Dan Cerita Selesai Sampai Disini Semoga Cerita Ini Bisa Kita Jadikan Pembelajaran Sampai Disini Saya Pamit Undur Diri Sampai Berjumpa Kembali Di Cerita Selanjutnya Matur Suwon Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh